Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini kita akan membuat pupuk pembesar buah sahabat ya Nah untuk bahannya tidak banyak sahabat ya Cuma orea sedikit dan KCL Lalu pupuk organik cair Ini pupuk organik cairnya dari air jakaba Dan itu wadahnya Terus karena kita perlu mikroba sahabat ya Untuk mikrobanya kita akan mengambil mikroba Yang ada pada lumpur di sini teman-teman ya Di sekitar irigasi Oke sahabat Ani sebagai testimoni Apa hasil dari pembuatan pupuk yang seperti ini Kita lihat pada tanaman ini sahabat ya Nah ini Ini tanaman yang terus berbuah sahabat Nah ini Ini sudah besar lagi sahabat ya Terus aja besar Nah ini Terus besar seperti ini teman-teman Untuk hasil aplikasinya Ini terus kita menggunakan KCL dan urea Yang dicampur dengan pupuk organik sahabat ya Dari jakaba Alhamdulillah tanaman Lebatnya tidak kira-kira teman-teman Bisa teman-teman saksikan Ini tiap hari kita petik ya Pagi sore kita petik Tapi tanamannya terus berbuah teman-teman Walaupun tiap hari dipetik Tapi terus aja berbuah Seperti ini Nah ini teman-teman Testimoninya Setelah aplikasi KCL dan urea Yang dicampur dengan pupuk organik sahabat Nah seperti ini Berbuah terus Lihat teman-teman ya Nah ini teman-teman Berbuah terus Ini juga mungkin teman-teman mesti ingat Sekarang sudah lebih besar sahabat ya Ini posisi buah bawah Sudah besar lagi sekarang teman-teman Nah ini teman-teman Sudah besar lagi teman-teman ya Cepat sekali besarnya Setelah menggunakan KCL dan urea Dan juga dicampur pupuk organik sahabat Nah ini Ini buah-buah timun Yang cepat besar setelah Dikocor menggunakan KCL dan urea Dan pupuk organik Lihat teman-teman Ini kemarin dipetik teman-teman Tapi sekarang sudah Bisa dipetik lagi teman-teman ya Nah ini Ini kemarin malam dipetik sahabat ya Nah ini sudah besar lagi sekarang teman-teman Nah yang ini juga Baru kemarin dipasang plastik Sekarang sudah besar lagi Dan panjang tentunya teman-teman Dan ini usia 50 hari Masih di bawah buahnya teman-teman ya Masih buah-bawah yang rame teman-teman Walaupun usianya 50 hari Lihat teman-teman Masih di bawah buahnya ya Nah ini Masih dekat mulsa teman-teman Nah itu teman-teman Buah-buahnya teman-teman Lihat Ini sudah bisa dipetik Itu sudah bisa dipetik teman-teman Ini juga Sudah bisa dipetik teman-teman Nah ini Ini masih posisi buah-bawah teman-teman ya Nah ini Keistimewaan dari pupuk ini sahabat ya Selain Melebatkan buah ya Mengtandakan buah seperti ini Banyak buah-buah yang double seperti ini Juga Ketika Pucuknya ini tumbuh Ini panjang sekali teman-teman Nah Panjang pertumbuhannya ini ya Dari ruas daun Ke ruas daun Ini panjang Nah ini Ini ruas daun Ini ruas daun Dari ruas daun yang satu Ke ruas daun yang lainnya Ini panjang Nah Dan juga Membuat Buahnya ini Besar-besar Sahabat ya Besar-besar Dan panjang-panjang Sahabat ya Setelah Aplikasi Pupuk ini Sahabat ya Nah ini Ini admin langsung Buktikan aja Ke teman-teman Nah ini Ini panjang ya Ini Kemarin belum Segini teman-teman ya Ini kemarin dipetik Dan hari ini Pagi ini Sudah bisa dipetik lagi ya Walaupun kemarin Sore-sore Itu sudah dipetik ya Dan rata-rata Buahnya ini Double Seperti ini Sahabat Setiap Ruas daun Hampir Dua Semua Teman-teman ya Nah ini Dua Ini dua Yang itu juga Dua Teman-teman ya Nah Nah teman-teman Seperti ini ya Ini untuk Lebatnya Sudah tidak diragukan lagi Bisa kita saksikan Teman-teman ya Nah ini Setiap ruas daun Isi buah ya Nah ini Seperti ini teman-teman Hasil aplikasinya Teman-teman Bahkan Rata-rata dua Nah ini dua Yang ini juga dua Teman-teman ya Nah itu juga dua Dua-dua semua hampir ya Nah ini Nah seperti ini dia Ada dua Setiap buahnya Teman-teman ya Nah ini Kasusnya begini teman-teman ya Dua dia Waduh ini ada yang kejepit Teman-teman Jadi seperti ini ya Hasil aplikasi Pupuk yang kita Racik Pupuk yang kita buat Terbukti Melebatkan buah Dan mempercepat Pembesaran buah Teman-teman Waduh ini Ketali Kasian Nah ini Ini harus dilepas Teman-teman ya Karena Nantinya ini Tidak maksimal Kalau tidak dilepas Oke teman-teman Seperti ini Hasil aplikasinya Teman-teman ya Bisa teman-teman Saksikan sendirinya Di ruas daun Dua Teman-teman ya Double Dan Ruas-ruas daunnya ini Dari ruas daun yang satu Ke ruas daun yang lain Ini panjang ya Nah ini Ini Alhamdulillah Terbukti Teman-teman ya Tuh Di depan juga Buah semua Teman-teman ya Nah ini Alhamdulillah Untuk hasil Aplikasinya Teman-teman ya Mikrobanya Yaitu Tanah lumpur ya Lumpur di Irigasi teman-teman Nah ini teman-teman Irigasi yang kita ambil Tanahnya Lumpurnya Ini Tadinya Tanaman cabai Teman-teman Tapi Sudah Busuk Dan sudah Jadi pupuk Sahabat Nah seperti ini Ini Dulu Tanaman cabai disini Tapi tidak kita buang Cuma kita Taruh saja Diirigasi Dan sekarang Sudah jadi pupuk Sahabat Nah ini Ini sebagai sumber Mikroorganismenya Sahabat Nah cirinya Kalau disentuh Seperti ini Ada berbusa Seperti ini Ini Ciri-ciri Nitrosomonas Sahabat Nah Kalau kita sentuh Ada busa-busa Seperti ini Teman-teman ya Ya teman-teman Kita Sudah Dapatkan ini Mikroba Dari Tanah Irigasi Atau lumpur Atau lendut Dari media tanam kita Sahabat Nah Satu Ember ini Ini 5 liter Sahabat ya Kita bawa Sahabat Oke sahabat Sekarang kita masukkan Ke dalam wadah ini Sahabat ya Ke ember ini Nah ini Tanah Irigasinya Sudah kita dapatkan Sekarang kita masukkan Urea 1 per 4 Teman-teman ya 1 per 4 kilogram Nah ini 1 per 4 kilogram Segini teman-teman Kita masukkan Ke sini Teman-teman ya Kemudian Kita masukkan Buku KCL Teman-teman ya 1 kilo 2 kilo 3 kilo Teman-teman Nah begini Cara mudah Membuat pupuk Teman-teman ya Kita aduk Sahabat Bersama Lumpur Sahabat ya Kita aduk Seperti ini Kemudian Kita masukkan Pupuk organik cair Pupuk organik cair Apa aja Walaupun Tidak punya jakabat Teman-teman Tapi admin Menggunakan Air jakabat Teman-teman ya Yang kita kumpulkan Berhari-hari Di jirikin ini Nah sahabat Seperti ini Sahabat ya Kita lihat Setelah Kita aduk Lihat sahabat Mantap Mantap sekali Sahabat Ini KNO3 Kita Terbukti Tanaman Cepat besar Terutama Tanaman timun Teman-teman Untuk bentuknya Seperti nitrobacter Sahabat ya Nah Kalau untuk racikan Seperti ini Ini Tidak dipermentasi Juga bisa Sahabat ya Tapi Adwin akan Permentasi dulu Setidaknya 24 jam Teman-teman ya Supaya Mikrobannya hidup dulu Dari lumpur tadi Supaya Ada kesempatan Untuk mengurai Urea Dan KCL Sahabat ya Untuk dosisnya Baik ini Dipermentasi Ataupun tidak Kita ambil Dari sini Satu gelas Sahabat ya Nah Satu gelas Seperti ini Kemudian Kita masukkan Ke air 10 liter Nah ini Untuk dosisnya Kalau mau Dispray Usahakan Saring dulu Sahabat ya Kalau spray Tetap Satu gelas Ini Tapi Disaring Dan dispraykannya Bagi hari Kalau untuk spray Sahabat ya Tapi kalau untuk Kocor Satu gelas ini Per 10 liter Air Sore hari Kalau untuk spray Satu gelas Disaring Per 16 liter Air Tapi spraykannya Pagi hari Sahabat ya Dan kita Bukan hanya teori Sahabat ya Ini faktanya Ini Buah bawah Sahabat ya Nyaris nempel Ke Mulsak Sahabat ya Tapi masih banyak Ini Umurnya Sudah 50 hari Setelah tanam biji Sahabat ya Tapi Buah bawahnya Masih banyak Dan Lurus Sahabat ya Ini bisa 2 buah Sekali petik Sahabat yang ini 50 hari Tapi Yang banyak Masih buah bawah Teman-teman Lihat sendiri ya Tuh Dari bawah Ke atas Nah ini Terus berbuah aja Nah ini Dan buahnya ini Cepat besarnya Teman-teman ya Pertumbuhan buahnya ini Cepat sekali Besar Nah ini Buah semua Teman-teman Tuh ya Tuh Cepat sekali Besarnya ini Buah-buah Limun ini Teman-teman Nah Ada juga yang dua Seperti ini Teman-teman Nah ini Ini Satu Ruas daun Buahnya dua Teman-teman ya Nah ini Ini insya Allah Normal teman-teman ya Buahnya Walaupun ada dua Seperti ini teman-teman Semoga video ini Menginspirasi Supaya Petani Semakin hemat Dalam penggunaan pupuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau